Halo semuanya, saya Fida Mastrika dalam video sharing tentang analisis dan desain sistem kali ini saya akan mereview sedikit materi tentang objek oriented programming. Nah, Unified Modeling Language ini digunakan untuk mendesain sebuah sistem yang nantinya akan diprogram menggunakan objek oriented programming. Sebelum kita lebih detail ke setiap diagram yang ada, ada baiknya kita review sedikit apa yang dimaksud dengan objek oriented programming. Oke, supaya tidak lupa kita review sedikit dulu ya tentang objek oriented programming. Apa yang dimaksud dengan objek? Objek adalah entitas yang memiliki perilaku atau behavior dan kondisi atau state. Nah, di dalam objek oriented programming itu pasti ada yang namanya behavior dan state ini ya. Dan ini dijadikan satu dalam sebuah entitas yang namanya kelas atau objek. Contoh objek yang ada di dunia nyata, yang saya contohkan di sini adalah seekor burung gereja. Ini adalah sebuah objek ya. Burung gereja merupakan sebuah objek karena burung gereja adalah sesuatu yang mengkhusus dari bentuk umumnya, yaitu buru. Nah, sampai di sini, kalau masih bingung ditahan dulu ya. Selanjutnya ada kelas ya. Kelas itu adalah menggambarkan satu set objek yang memiliki state dan behavior yang sama. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa burung gereja itu adalah sebuah objek dari sesuatu yang lebih umum, yaitu burung. Nah, sesuatu yang lebih umum itu adalah sebuah kelas. Kelas itu adalah kumpulan dari objek yang memiliki state dan behavior yang sama. Ya, burung itu mempunyai state. Contohnya adalah suara, lebar sayap, panjang ekor, bentuk paruh, makanan, dan lain-lain. Ini state ini kalau kalian bingung dan bagaimana cara mengingatnya, state itu adalah apa yang membentuk ciri-ciri dari sebuah kelas atau objek. Nah, ini semua sama ya. Ada memiliki suara, memiliki sayap, memiliki ekor, dan memiliki bentuk paruh, memiliki jenis makanan, dan lain-lain. Itu semuanya dimiliki oleh semua jenis burung. Nah, untuk behavior ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh kelas atau objek tersebut. Behaviornya untuk burung ini bisa terbang, hinggap, makan, dan lain-lain. Nah, itu semuanya bisa dimiliki oleh semua kelas burung. Dan kalau nanti dibuat objeknya, semua objeknya akan memiliki state dan behavior yang sama seperti ini. State dan behavior tersebut pasti dimiliki objek burung lainnya, seperti burung gereja, elang, cendrawasi, bangau, dan lain-lain. Kelas ini jadi seperti blueprint ya. Blueprint dari sebuah objek. Objek itu adalah perwujudan dari kelas tersebut. Selanjutnya ada yang namanya inheritance atau pewarisan. Konsep di mana state dan behavior yang dimiliki oleh objek pada sebuah kelas dapat diwariskan atau digunakan lagi oleh objek pada kelas yang lainnya. Jadi, di sini ada diwariskan itu ya. Kelas yang memberikan warisan atau yang mewarisi sesuatu itu disebut dengan parent atau orang tua. Kelas yang mendapat warisan disebut dengan kelas child atau anak. Kelas child ini akan memiliki state dan behavior yang sama dengan kelas parent. Karena semuanya diwariskan ya. Hanya dalam kelas child ada state dan behavior khusus yang nantinya akan membedakannya dengan kelas parent-nya. Contohnya, inheritance. Makhluk hidup ini adalah kelas anaknya itu ada kelas burung, ada kelas manusia, dan ada kelas tumbuhan. Nah, di sini saya memberikan contoh secara umum saja ya. Coba kalian pikirkan dulu, makhluk hidup ini secara umum sekali ya, punya state dan behavior apa saja. Contohnya ya, mungkin di sini ada behavior bernafas ya. Bernafas. Oke, berarti behavior bernafas dari mahluk hidup ini akan diturunkan semua ke semua kelas anaknya. Behavior bernafas, bergerak misalnya. Nah, itu semua kelas anaknya akan mempunyai behavior bernafas dan bergerak. Semua kelas burung akan punya, kelas manusia akan punya, kelas tumbuhan juga akan punya. Nah, begitu adalah konsep dari inheritance. Setiap kelas child ini boleh menambah state dan behavior yang nantinya akan membedakan kelas tersebut dari kelas parent-nya. Oke, misalnya contohnya yang bisa kita tambahkan dari behaviornya, misalnya di kelas child ini punya behavior tambahan seperti berfotosintesis ya. Jadi, tanaman ini punya ciri khas, jadi bisa berfotosintesis. Seperti itu. Jadi, ada ciri khasnya yang membedakan dari kelas parent-nya. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya polymorphism. Polymorphism ini adalah satu fungsionalitas yang diimplementasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Satu fungsi dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Misalnya, kita mempunyai metode atau behavior untuk menghitung luas bangun datar. Nama dari metode atau behaviornya itu adalah menghitung luas bangun datar. Tetapi, untuk setiap bangun datar itu punya rumus yang berbeda ya untuk menghitung luasnya. Nah, jadi namanya sama, satu fungsionalitas, nama fungsinya sama yaitu menghitung luas bangun datar tetapi diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Untuk bangun persegi, cara menghitung luasnya adalah begini. Untuk lingkaran, cara menghitung luasnya adalah begini. Nah, itu ya. Dengan nama metode atau behavior yang sama, implementasinya ini bisa berbeda. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya, itu ada encapsulation. Encapsulation ini adalah penyembunyian informasi. Nah, ini yang bagus dari object-oriented programming. Jadi, tidak semua harus mengetahui apa isi dalam sesuatu yang dalam programming atau kelas atau objek ya. Jadi, menjaga sesuatu agar tidak dapat diakses sembarangan atau diintervensi, diakses, dilihat, atau diubah-ubah oleh orang lain yang tidak ada, tidak punya kepentingan di situ ya. Nah, encapsulation ini ada beberapa istilah yang harus kalian ingat, yaitu ada public, ada protected, dan ada private. Kalau public ini berarti dapat diakses di mana-mana, semuanya bisa melihat dan bisa mengubah. Kalau protected ini hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri, dan kelas anak yang diwariskan, untuk private hanya dapat diakses oleh kelas tersebut saja. Jadi, ini ada satu kelas saja, itu namanya private. Kalau protected, bisa diakses kelas itu sendiri, dan kelas yang mewarisi kelas tersebut, kalau public semuanya bisa mengakses ya. Nah, bagaimana review materi tentang OOP kali ini? Semoga bisa menyegarkan ingatan kalian kembali, apa yang dimaksud dengan Object-Oriented Programming, dan istilah-istilah apa yang sering digunakan dalam OOP. Dalam video selanjutnya, saya akan langsung ke Use Case Diagram. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.